Pertama tentu saya sangat berempati, bersimpati dengan sejumlah calon jemaah Haji Umroh kita Yang karena adanya virus corona itu lalu kemudian tertunda keberangkatannya Jadi saya pertama ingin menyapa mereka, mudah-mudahan mereka tetap dalam kesabaran, dalam ketegaran, dalam menghadapi kondisi darurat yang memang tidak setiap kita menghendakinya Jadi mudah-mudahan ini segera berlalu, mudah-mudahan pemerintah Saudi Arabia segera bisa membuka kembali Dan lalu kemudian pemerintah Indonesia juga bersama pemerintah Saudi Arabia bisa bersama-sama menyelesaikan dampak dari virus ini Mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu Kita dikenal sebagai bangsa yang sangat agamis Jadi kalau dulu ada ungkapan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, tapi juga bukan negara sekuler Lalu kemudian ada selorohan, kalau begitu ini negara yang bukan-bukan Sebenarnya saya lebih ingin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara agamis Karena agama, nilai-nilai agama itu sejak dulu kalah, jauh sebelum Indonesia merdeka Kita dikenal sebagai bangsa yang tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan kesaharian kita Di etnis manapun, di belahan wilayah manapun, di nusantara yang sangat luas ini Selalu saja kita temui kearifan lokal atau local wisdom dari para leluhur kita yang syarat dengan nilai-nilai agama Jadi kita ini bangsa agamis oleh karenanya persoalan agama itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian kita Termasuk kehidupan berpolitik, kehidupan bersosial, berbudaya dan lain sebagainya Karena agama begitu istimewa bagi bangsa ini Oleh karenanya, cara pandang kita terhadap agama itu harus senantiasa kita jaga dan kita perihara pada porsinya yang moderat Jadi itulah kenapa lalu kemudian saya menggagas perlunya moderasi dalam kudadraga Karena kita ini adalah masyarakat yang agamis Karena kita ini adalah masyarakat yang agamis Maka selalu saja akan muncul cara pandang kita dalam menikapi agama Maka cara pandang ini harus kita jaga pada porsinya, pada posisinya yang senantiasa moderat Yang saya maksud moderat itu adalah tidak berlebih-lebihan Karena sampai dengan saat ini dan tentu di masa yang akan datang akan saja muncul cara pandang yang terlebih-lebihan yang ekstrim Dalam artian yang masih saja menghendaki agar Indonesia menjadi negara yang sekuler Dalam artian, sudah lah negara pemerintah tidak perlu ngurusi agama Karena agama itu urusan personal, urusan privat Orang-orang biarlah masing-masing warga bangsa ini mengatur perihal agamanya masing-masing tanpa diintervensi oleh agama Itu satu pandangan berlebihan menurut saya Atau kutub yang lain yang masih saja menghendaki Indonesia sebagai negara berdasar Islam Negara Islam, begitu Nah, yang ini tentu juga berlebihan karena tidak lagi sesuai dengan realitas ke Indonesia Oleh karenanya, kedua cara pandang yang berlebih-lebihan ini harus kita jaga pada pemahamannya yang moderat itu Yang tidak berlebihan Ya itu seperti yang kita warisi dari para leluhur kita Jadi itu justru menyatukan seluruh beragama ya Pak Betul, betul Jadi agama harus dimaknai pada nilai-nilai spiritualitasnya Nilai-nilai substansi esensinya Tidak agama secara kelembagaan formal Karena ketika kita memahami agama hanya pada pendekatan formalistik saja Maka kita akan berhadapan dengan perbedaan-perbedaan Dan itu berpotensi untuk menimbulkan konflik atau seketa di antara kita Ya tentu karena waktu lebih luang, maka saya lebih leluasa, lebih memiliki waktu Untuk bisa bertemu dengan beberapa kawan yang sebelumnya itu memang tidak sempat untuk kita saling menyapa Saling mengunjungi bersilaturahmi Juga yang tidak kalah pentingnya Mas Biryo Saya juga punya waktu untuk melakukan salah satu hobby saya Apa itu Pak? Ke pasar Saya itu penimbati kalau ke pasar Karena buat saya pasar itu sangat Ya saya selalu Dengan istri Pak Berman ya? Kadang-kadang dengan istri, kadang-kadang saya sendiri saja gitu jalan Lebih enak sendiri ya karena jalannya lebih cepat Walaupun kalau jalan cepat sekali Iya, karena di pasar itu kita bertemu dengan banyak orang Dan saya seringkali terhibur dengan suasana pasar Jadi banyak pelisiwa-pelisiwa lucu Yang dibeli apa sih Pak kalau ke pasar? Tergantung kebutuhan kita Ya misalnya beberapa waktu yang lalu saya mendadak Ada sejumlah teman-teman saya yang akan berkunjung ke rumah saya Ada puluhan orang yang mau berkunjung Lalu kemudian saya berpikir saya mau masakan apa Sudah saya bikin nasi goreng kambing saja Karena artinya saya harus beli daging kambing gitu kan Maka saya ke pasar gitu Nah, ya misalnya begitu Atau keperluan-keperluan sehari-hari lah Masak-masak sendiri atau? Saya masak sendiri Oh iya? Iya Saya nggak tahu kalau Pak lo nggak bisa masak Santri, umumnya santri pasti bisa masak Tapi kalau santri kan ikutan beda dong Pak Iya loh iya Pokoknya campur ini, campur itu Memasak itu kan pada dasarnya ini Eksperimen coba-coba saja kan Campur ini, campur ini, kurang rasa ini, campur ini Ini kan begitu saja gitu Nah, tapi yang menarik buat saya di pasar itu Kita bisa bertemu dengan banyak orang Dan itu yang saya nikmati itu banyak peristiwa-peristiwa yang menghibur Yang lucu-lucu gitu Misalnya ada pengemudi mobil ketika dibantu diparkirkan oleh tukang parkir Lalu dia marah-marah gitu kan Coba bayangkan, tukang parkir yang membantu dia memarkirkan mobil itu dimarah-marahi Itu kan lucu gitu buat saya Bahkan sebaliknya tukang parkir itu bisa memarah-marahi majikannya atau si pemilik mobil itu Karena tidak mau mengikuti paduannya Jadi buat saya itu macam-macam cerita-cerita yang Masih banyak yang mengenali Pak Luman sebagai menteri agama enggak? Nah, ini saya mau cerita Salah satu kerugian dalam tanda kutip dikenali banyak orang itu Adalah saya tidak lagi bebas untuk tawar-tawar Jadi karena orang sudah kenal saya Salah satu cerita saya pernah punya pengalaman Saya kan biasa kalau satu minggu memperbaiki bagian-bagian rumah yang perlu diperbaiki Ketika itu ada gantungan baju di kamar mandi yang lepas karena pakunya sudah tidak kuat Jadi saya perlu beli paku beton, paku yang kuat begitu Saya beli di salah satu toko material Ketika itu yang menjaga yang miliknya adalah saudara kita dari Tionghoa gitu Sudah tua, umurnya sudah di atas 60-an lah sudah tua gitu Warga Tionghoa dan saya yakin, seyakin-yakinnya dia pasti tidak mengenali saya gitu Karena dunianya kan berbeda kan gitu Jadi saya beli paku disana berapa harga paku itu Dia bilang Rp22.500, karena satu pack yang hanya isi 6 paku begitu Saya bilang, Cik kok mahal sekali paku, begini aja harganya sampai Rp22.000 Respon dia di luar dugaan saya sangat sekali Dia bilang, Waduh Pak Menteri, beli paku saja masa ditawar Waduh Pak Menteri, beli paku saja ditawar Waduh Pak saya pikir, Waduh inilah sejak saya dikenali orang Maka saya sudah tidak bisa lagi tawar-tawar Jadi kan setelah nggak jadi Menteri, kemudian kan sepak pemurau ada cerita juga Ada jamaah murau dari Indonesia, lihat, sepertinya ini Pak Menteri ya gitu Benar itu Pak? Jadi kan saya biasa, kalau saya selesai melakukan kontrol ya, pengantauan Tentang bis sholawat, tentang kondisi hotel-hotel yang dihami oleh jamaah Biasa kan saya melakukan pengantauan begitu Lalu ketika sore menjelang maghrib, ya saya ke Haram, ke Masjidil Haram Nah, biasa kan karena kontrol itu jauh, jadi ketika saya sampai di Masjidil Haram Sudah penuh sekali, karena musim maju itu kan penuh sampai ke pelantaran Jadi saya dapat, ya sudah tidak bisa lagi mendekat, jangankan masuk Masjid Mendekat Masjid saja sudah nggak bisa, jadi di pelantarannya itu Jadi kumpullah dengan jamaah-jamaah kita Saya ingat betul, jamaah dari Purwokerto, Jawa Tengah Jadi ketika selesai saya sholat, sunat, lalu dia kali-kali memperhatikan saya Dia duduk sebelah kiri saya, memperhatikan saya Akhirnya nggak kuat juga dia tanya Yang tegur saya, Pak, saya perhatikan Bapak dari tadi Bapak itu mirip sekali dengan Menteri Agama Saya kan senyum-senyum aja Saya bilang, ah masa Iya Pak, apalagi setelah Bapak bicara ini, suaranya persis sekali Jadi tidak hanya wajahnya, tapi suara Bapak yang persis sekali Saya bilang, ah itu mungkin hanya kebetulan saja Tidak Pak, Bapak persis sekali Yang membuat ragu karena nggak ada pengawannya Ya karena saya biasa tanpa pengawalan itu Mungkin kalau Anda juga mungkin, wah Bapak jangan bohong kan Komentar dia yang lebih menarik Pak, saya betul-betul, Bapak itu persis sekali Kata ini jamaah dari Purwokerto Saya sarankan Bapak ikut program asal Jadi ada di TV, itu program asli tapi palsu Orang-orang yang mirip-mirip Jadi saya disarankan untuk ikut program asal itu Bapak itu persis sekali Menteri Agama Wah kalau ditanya karir politik begini Saya itu sebenarnya saya merasa Karena begini, orang itu kan harus mengetahui kapan saatnya dia mulai terbit Kapan saatnya dia berada di permukaan Dan kapan saatnya dia harus kembali Mengakhiri karirnya Nah di politik itu saya merasa sekarang ini banyak kalangan muda Generasi muda yang baik-baik para politisi-politisi muda Yang tentu itu sekarang eranya mereka Sehingga saya merasa ini sudah bukan eranya saya lagi Begitu, jadi saya harus memberikan kesempatan kepada yang lebih baik Yang lebih muda, yang penuh vitalitas Yang lalu kemudian mereka mampu membawa bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik Tapi bicara soal politik kan banyak yang usianya lebih senior dari Pak Lupa Jadi kita tahu dan lain sebagainya Iya, itu mereka lah Saya, masing-masing kita kan punya miliknya sendiri Saya pribadi merasa bahwa saya harus memberikan kesempatan yang lebih besar Kepada adik-adik saya, generasi yang lebih muda dibanding saya Untuk mereka berkiprah, karena ini era mereka ini Menurut Kemat saya, saya menangkapnya bukan mengganti Jadi sebenarnya beliau, ketua BPIP itu ingin mensosialisasikan salam Pancasila Saya tidak sampai menyimpulkan bahwa dia ingin mengganti Assalamualaikum sebagai salam umat muslim dengan salam Pancasila Tidak sampai mengganti Tidak sampai mengganti tapi lebih ingin mensosialisasikan Terima kasih sudah sangat mengganti Karena banyak saudara-saudara saya, saudara-saudara kita semua Yang tidak beragama Islam juga menyampaikan salam Assalamualaikum Jadi ini sudah menjadi budaya tersendiri bagi kita Sementara salam Pancasila adalah salam yang dalam rangka untuk mengingatkan kita semua Betapa nilai-nilai Pancasila itu harus semakin kita Tidak hanya kita gaungkan, tapi juga kita implementasikan Saya menangkapnya itu Jadi ini tidak perlu diperhadapkan antara Assalamualaikum dengan salam Pancasila Tidak perlu diperhadapkan Jadi sama-sama kita gunakan dengan penuh kearifan secara proporsional Tapi memang inilah tantangan kita ke depan bahwa Bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang sangat majemuk Salah satu ciri dari keindonesiaan kita adalah Keberagamannya itu sendiri, kemajemukan kita Dan perbedaan kalau tidak disikapi dengan penuh kearifan Itu justru akan menimbulkan problem atau masalah-masalah Salah satunya adalah intoleransi Jadi sikap, tindakan, ucapan yang tidak mampu Dan tidak mau menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain Oleh karenanya menjadi tantangan kita bahwa Setiap kita harus senantiasa melatih diri agar terus memiliki kemauan dan kemampuan itu Mampu dan mau untuk menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada pihak lain Dan yang harus digarisbawahi Bentuk penghormatan dan penghargaan atas perbedaan yang dimiliki oleh orang lain Itu sama sekali bukan dimaknai atau diartikan atau disimpulkan sebagai bentuk Apa ya, pebenaran atas perbedaan Jadi kalau saya menghormati dan menghormati Menghargai Mas Wiryo yang suka rujak yang pedas Kebetulan saya tidak suka pedas Tapi Mas Wiryo suka dengan masakan yang pedas Saya harus menghormati Mas Wiryo yang suka pedas itu Meskipun saya tidak suka pedas Jadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap yang berbeda dengan kita Itu tidak harus dimaknai persetujuan Atau pebenaran terhadap yang kita hormati Kita hargai Jadi pemahaman seperti ini Menurut saya harus senantiasa ada pada diri kita Kalau saya menghormati dan menghargai keimanan Saudara kita yang tidak seiman dengan saya Bukan berarti saya karena saya menghormati dan menghargai Lalu kemudian saya meyakini kebenaran iman yang berbeda dengan saya Tidak harus tidak begitu Terima kasih 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 Terima kasih